Masih seputar Kabupaten Landak, Sodara, di mana Bupati Landak Karolin Margaret Natasha melakukan sosialisasi penurunan angka stunting di desa Tembawang, Bale, yang merupakan desa binaan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kabupaten Landak. Kegiatan ini dipusatkan di SMP Negeri 2 Benyuki Hulu, Kabupaten Landak. Bupati Landak Karolin Margaret Natasha menjelaskan bahwa desa Tembawang, Bale, angka stuntingnya berada pada posisi 35,6 persen, sehingga permasalahan stunting harus dilakukan sejak masa merencanakan pernikahan, karena pada saat menikah nantinya peran kedua orang tua menjadi sangat penting dalam masa tumbuh kembang anak, sehingga usia menikah juga sangat menentukan. Sesuai aturan pemerintah dan menurut kesehatan perempuan, menikah sudah berusia 20 tahun dan laki-laki 25 tahun. Salah satu yang penting terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu habis melahirkan untuk makanan-makanan yang bergizi, karena mereka memerlukan asupan nutrisi dan kandungan gizi yang cukup dalam merawat tumbuh kembang anaknya. Jadi boleh makan ikan, daging, sayuran, dan seterusnya. Dan makanlah yang beragam, jangan makan itu-itu saja, supaya kandungan gizinya bisa macam-macam. Jadi hari ini misalnya makannya bayam, ya besok kangkung, besoknya labu, kan ya. Jadi jangan itu, terus supaya makanannya semakin beragam. Kenapa? Sangat penting untuk penyembuhan ibu-ibunya, supaya ibunya sehat, anaknya juga sehat. Dan ibu menyusui, supaya asinya itu bergizi. Karena ada di tempat-tempat lain, ibu habis melahirkan hanya boleh makan nasi, garam, dan biak. Dulu gitu ya? Iya. Jangan lagi yang sekarang ya. Bupati Landak Karolin Margaret Natasha mengingatkan, agar peran suami dan orang tua juga harus mendukung ibu-ibu dalam merawat tumbuh kembang anak, serta selalu mengontrol tumbuh kembang anak mereka di posyandu. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Karolin juga memberikan bantuan berupa bibit sayuran dan alat timbang bayi dan balita untuk desa tembawang bale, serta vitamin untuk balita dan ibu hamil.